Pasca aksi upaya pemasangan pelang oleh orang-orang yang diduga suruhan PT. Citra Bitra Geraha di Kavling Senayon, warga melakukan penjagaan ketat di pemukiman mereka. Tidak hanya itu, warga juga memasang kawat berduri di pagar batas lahan perusahaan dengan pemukiman warga. Warga Senayon Bengkong, Kota Batam berang setelah orang suruhan perusahaan mencoba masuk untuk memasang pelang di kawasan tersebut. Alhasil, kini warga Senayon melakukan penjagaan serta memperketat pengamanan dengan memasang kawat berduri di pagar perbatasan. Dalam melakukan upaya pemasangan pelang pada Sabtu kemarin, orang yang diduga suruhan PT. Citra Bitra Geraha dinilai tidak memiliki etika dengan melompat pagar dan melewati pipa ABH Batam. Pas kami keluar dari rumah, pas saya lihat orang itu lagi menurunin palang, mau masuk ke sini, saya bilang di situ tidak ada jalan, itu bukan jalan, saya bilang kamu, saya bilang maling, saya bilang kayak gitu. Saya teriakan maling gitu, jadi keluarlah warga semua. Jadi disuruh usirlah sama warga ini, kamu pergi aja lagi katanya, jangan kamu lewat situ. Itu ada jalan, saya bilang, kenapa kamu lewat pagar, saya bilang kayak gitu. Berapa orang yang lewat pagar? Tiga orang. Tapi yang rame-ramenya di mana? Yang rame-ramenya dia lewat pipa air di belakang itu. Yang tiga orang ini, dia mengangkat palang pengumuman itu. Tiga orang dia lewat sini, pas saya... Warga Senayon menelak di gusur maupun di relokasi. Mereka telah menempati kawasan ini puluhan tahun silam. Ferdino melaporkan dari Batam.